Intro Mungkin antum sekarang atau anda masih merasa kuat fisiknya Matanya masih terang, telinganya masih terang Tapi demi Allah teman-teman bisa dalam sekejap Tiba-tiba Allah hilangkan itu Bukankah seseorang diantara kita bisa keseliau tiba-tiba Bisa sakit tiba-tiba bumbungnya Bisa tiba-tiba struk Saya cuplikan seorang wanita terkaya di dunia dari Jepang Tapi saya lupa nama yang disebutkan pada saat itu Diangkat oleh beberapa ilmuwan muslim Ini lihat nih Kemarin malam maghribnya dia masih meeting miliaran yen Akan ditransaksikan Malam harinya besok dia akan lanjutkan dan eksekusi Tentang masalah terangnya tersebut Tiba-tiba bangun pagi sudah lupa semua Memorinya hilang semua Struk diatas ranya Dan diperlihatkan cuplikannya pada saat dia meeting Kemudian pada saat dia sudah struk setengah badan Diperlihatkan dan dikatakan oleh para ilmuwan muslim Lihat bagaimana kuasa Allah diatas kuasa orang lain Ada cuplikan lain juga diangkat oleh Harun Yahya Dalam salah satu cuplikan ada satu anak certerdas di Amerika Dan anak ini lulus menjadi seorang profesor dan umur yang sangat mudah Subhanallah semua murid-muridnya puji dia Fakulten Universitasnya juga membanggakan dia Satu malam tiba-tiba Ditemukan dia lupa apa yang dia harus lakukan Dan setelah diteliti di bawah rumah sakit Ternyata salah satu pembuluh urat sarafnya kecil Pecah Dan sudah cukup membuat dia lupa semuanya Sampai dia tidak tahu dia harus makan apa Seorang profesor dan ilmuwan yang sangat tinggi ilmunya Ini teman-teman bisa ketik di Youtube keluar semua Ayat-ayat tanda kebesaran Allah Bagaimana seseorang itu bisa dihukum oleh Allah Seorang dokter berkata kepada saya Dari Indonesia sini dan dokter senior Sudah umur sekitar 80 tahun Dia menceritakan sama saya ada seorang yang kena sakit Anaknya di Jepang Orang Indonesia Kemudian dioperasi di Amerika Dan operasi itu sangat sulit Didatangkanlah ahli Karena di dalam tubuhnya Ada urat yang terjepit Antara dada dengan ulu hatinya Jadi sulit sekali Tidak bisa Mau diobatin dengan cara Tidak bisa Harus dibelah Dibelahlah dadanya Dengan 7 atau 9 ahli bedah Lalu dibedahlah dia Lalu setelah dibedah berhasil Semuanya pada tepuk tangan Anak ini tiba-tiba jadi sembuh Tidak sakit lagi Bisa bernafas sehat dan segalanya Setelah mereka bersorak-sorak masuk ke media Teman-teman sekalian Yang terjadi adalah Dua hari kemudian Anak ini tiba-tiba teriak kesakitan Dan waktu dilihat dengan alat dari luar Di scan ternyata ditemukan Pemburu daranya ada yang pecah Di tempat yang sama Yang diperbaikin Kemudian tidak ada jalan lain Untuk menyumbat Tidak bisa kecuali dibuka Dibuka kembali dadanya Anak tersebut Dibilang sama saya Diberikan gambaran Dari sisi kanan tubuhnya Dibelah sampai ke bawah perutnya Dadanya dibuka Kemudian diperbaikin Waktu mereka coba perbaikin Mereka tidak bisa Dan akhirnya anak itu meninggal dunia Setelah mereka bersorak-sorak Mereka membanggakan Bahwasannya pastilah Mereka bisa selamat Ternyata tidak bisa Dan ada seribu fakta Yang berhubungan dengan masalah Sepertinya teman-teman sekalian Jangan sampai kita membanggakan Hal yang sifatnya duniawi Seakan-akan tidak akan pernah terjadi Hal yang berat Ingat mati akan datang Renungi firman Allah Allah yang maha kaya Berfirman dalam surah Nisa Surah nomor 4 Ayat 78 Aina matakunu yudrikumul mautu Walaupun tumfiburujim musyijadah Hal ayat Ada lanjutkan ayat Tapi saya baca sampai sini saja Dimanapun kalian berada Maka pasti mati akan datang Menyambut kalian Tidak mungkin tidak Walaupun kalian berada di sebuah Building yang kuat Building yang tinggi Terima kasih telah menonton